Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di silapan channel baik kang bro di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman sederhana untuk kang bro semua ya di depan saya ada motor yamaha f1 zr dimana motor ini mengalami sebuah trouble atau kendala seperti ini kang bro saya tunjukkan kondisi awalnya ya ini saya kunci kontak on nah untuk lampu netral ini sudah menyala ya dan ini lampu kontrol oli samping nah ini mengartikan bahwa untuk tegangan 12 volt dari baterai yang menuju ke kunci kontak itu sudah tersambung kang bro sudah terkoneksi dengan bagus dan untuk kondisi seperti ini kita sudah siap menggunakan instalasi-instalasi yang akan kita pergunakan dalam sepeda motor ini kang bro seperti start klakson ataupun lampu sen ya nah sekarang perhatikan kang bro ini sudah saya kunci kontak on dan saya akan coba start ya saya tekan nah pada saat saya menekan tombol double starter nya ini kang bro itu lampu langsung mati artinya untuk tegangan dari aki yang ke kontak itu hilang kang bro ini masih on ya saya matikan saya kontak lagi nah dia tidak mau menyambung dia untuk tegangannya itu hilang secara tiba-tiba kang bro nah kira-kira apa penyebabnya kang bro mungkin diantara kang bro semua ada yang mengalami hal semacam ini ya jadi saya akan langsung saja menunjukkan kira-kira penyebabnya apa ya biar untuk videonya tidak terlalu panjang oke baik kang bro sebelum kita lanjutkan ke proses penanganan atau perbaikan motor ini di bagian instalasi kelistrikanya ya yang mengalami kendala seperti yang sudah saya perlihatkan di awal video perlu saya sampaikan terlebih dahulu kang bro menggunakan gambar diagram atau wiring instalasi kelistrikan di motor ini ya jadi nanti tujuannya biar kang bro semua itu kalau sudah paham jalur-jalurnya nanti pasti akan lebih mudah untuk menganalisa bagian mana yang kira-kira mengalami kerusakan atau trouble seperti itu ya kang bro nah sekarang saya jelaskan menggunakan gambar semacam ini kang bro yang pertama dalam sepeda motor ini terdapat aki kang bro aki ya kemudian komponen berikutnya itu kunci kontak kemudian ada seek ring atau fuse kemudian ini adalah kiprok dan ini sepul nah sekarang kira-kira dimana saja yang menyebabkan motor ini saat dikunci kontak on dan kita akan melakukan double starter ataupun menggunakan instalasi yang lain misal klakson ataupun lampu sen dan tiba-tiba untuk tegangan 12 pol itu hilang dengan sendirinya kang bro saat kita akan menggunakan ke arah bagian instalasi yang membutuhkan ya nah perlu kang bro ketahui pada saat kita melakukan kunci kontak on ini untuk tegangan 12 pol dari aki akan tersambung ke kunci kontak kang bro ya disini ada gambar instalasi kabelnya untuk masuk ke kunci kontak kemudian saat kita on kan disini akan tersambung ke arah instalasi yang membutuhkannya kang bro ya seperti lampu lampu utama lampu sen klakson sweet ram double starter dan lain-lain nah pada saat kita menekan tombol seperti yang di awal video tadi tiba-tiba kok hilang nah itu sebenarnya permasalahannya bisa dibilang sepele kang bro namun walaupun sepele ini untuk teman-teman mekanik pemula ya atau yang non mekanik biasanya juga akan pusing kang bro ya jadi ya walaupun sepele kalau buat untuk untuk mekanik atau para mekanik senior ini sebenarnya masalah yang sangat mudah sekali ya untuk melakukan perbaikan jika terjadi permasalahan seperti ini nah kita lanjut lagi pada saat kunci kontak sudah on arus 12 volt atau tegangan 12 volt dari aki itu tersambungkan ke kunci kontak dan sudah siap digunakan untuk ke semua instalasi yang membutuhkan 12 volt tadi kang bro nah kenapa tiba-tiba saat ditekan tombolnya dia langsung hilang dep mati kang bro dia tidak muncul lagi untuk 12 voltnya nah perlu kang bro ketahui hal demikian terjadi karena konektivitas atau hubungan antara kabel dari aki yang menuju ke kunci kontak itu terputus kang bro penyebabnya biasanya sepengalaman saya ya itu bisa sepele sekali kang bro coba kang bro lakukan pengecakan di bagian kedua kabel yang menuju ke arah akinya kang bro baik itu yang ke ground negatif atau masa kemudian kabel positifnya juga disini kan biasanya menggunakan baut kang bro nah kang bro cek untuk bautnya ini bautnya ini harus kenceng kang bro dari keduanya nah kemudian untuk kabel yang menuju ke ground body ataupun ke ground mesinnya ini juga dilakukan pengecakan kang bro ya yang pertama kita lakukan pengecakan di bagian ini kang bro kabel yang terhubung ke terminal positif dan negatif ke aki itu kita cek kemudian kabel ground yang menuju ke body nah itu semua kita lakukan pengecakan awal ini kang bro kemudian untuk berikutnya bagian fuse atau seek ring ini juga dilakukan pengecakan kang bro siapa tau seek ring putus ataupun tidak terhubung dengan bagus ya ini harus dilakukan pengecakan juga untuk paham berikutnya kemudian pengecakan berikutnya ke bagian socket kiprok ya yang nomor 1 ini ya ini socket kiprok tipe full wave kang bro menggunakan kiprok mega pro tiger sama ya disini ada 5 terminal nah disini kita cek ke bagian terminal nomor 1 ini kang bro ini adalah keluaran kabel kiprok yang menuju ke aki kang bro yang berfungsi untuk melakukan pengecasan nah disini nantikan dicabangkan ke kunci kontak juga nah kang bro cek juga untuk bagian socket kiprok yang berada disini kalau misal dia agak kendok kurang kenceng kita bisa coba untuk bagian socket ceweknya itu di persempit ya biar dia lebih kuat untuk nanti saat dipasang soketnya nah biasanya untuk bagian ini ini tidak berpengaruh kalau kejadian seperti motor ini biasanya yang berpengaruh itu bagian baut yang di aki ini ya kemudian shake ring dan yang ketiga adalah bagian kunci kontak itu sendiri kang bro kalau kita sudah melakukan pengecakan di aki kemudian shake ring tapi kok masih terjadi saat ditekan tombol startnya tegangan hilang kita lakukan pengecakan berikutnya yaitu ke kunci kontaknya itu sendiri kang bro mungkin kunci kontaknya itu sudah mengalami keausan di bagian dalamnya jadi di dalam sini ada plat ya yang terhubung saat di kunci kontak atau kita on kan dari sini terhubung ke arah sini nah itu biasanya platnya mengalami keausan juga bisa kang bro jadi posisinya kurang neken kurang nempel seperti itu kang bro jadi pada saat akan digunakan untuk menghidupkan beban itu dia langsung hilang dengan sendirinya nah jadi tiga poin ini yang perlu kita lakukan pengecakan dan seperti biasa kang bro setiap melakukan analisa juga perbaikan lakukan dari hal yang termudah dulu di antara tiga poin ini satu mengecek kunci kontak dua mengecek kabel atau bauk yang berada di kunci aki kemudian ketiga mengecek shake ring kira-kira bagian mana yang lebih mudah itu dikerjakan terlebih dahulu kang bro ya seperti itu jadi langsung saja kita lakukan pertama kita cek di arah bagian akinya sini kang bro kemudian kita nanti lanjut ke bagian shake ring dan kunci kontak oke oke kang bro kita lanjutkan ke proses penanganan atau perbaikan ya nah disini terlihat ya untuk bodi atau ya untuk bodi motor ini semua masih terpasang kang bro jadi kita awali pengecekan di bagian akinya terlebih dahulu ya aki sekalian kita cek juga untuk bagian shake ringnya nanti karena ini lebih mudah daripada kita melepas cover body ya kalau ingin mengecek kunci kontak terlebih dahulu kita akan melepasnya semua untuk bagian bodinya kang bro jadi sebelum melepas bodi-bodi ini kita lakukan pengecekan di bagian akinya saja jadi ini langkah awal langkah termudahnya oke sekarang kita buka untuk cover penutup akinya ini menggunakan obeng plus terbang ini sudah terbuka untuk tutup aki sekarang kita keluarkan akinya kita cek bagian kabel yang ke arah aki untuk terminal positif disini terlihat oke semuanya masih kencang kang bro sekarang kita tarik keluar lagi untuk melihat bagian terminal negatifnya oke kang bro disini terlihat untuk kabel negatif yang ke aki ada sambungan disini ya nah ini ada kemungkinan juga akan berpengaruh kang bro sambungan sambungan seperti ini ya kadang terhubung dengan bagus kadang tidak nah kemudian selanjutnya kita cek untuk bagian kita cek bagian negatif aki akinya nah kang bro lihat ya untuk bagian aki disini terlihat yang kabel negatif nah saya mau lepas kang bro nah ini saya bilang sepele ya biasanya penyebabnya ya cuma ini aja kang bro kita kencangkan kemudian kita coba cek di atas sana ya oke kita kencangan dulu kita coba dulu kang bro apakah penyebabnya cuma karena ini oke sekarang kita cek ke atas kita kunci kontak on nah udah menyalah kang bro klakson sen sekarang kita coba start walaupun agak berat tapi dia tidak hilang kang bro baik kang bro untuk proses penyelol deran saya percepat saja dan sekarang kita pasangkan ya ini sudah saya solasi kemudian yang tadi dari arah sikring juga sudah saya solasi sekali lagi untuk kang bro gunakan sikring ya biar aman oke sekarang kita pasang untuk terminal negatif yang ke arah aki usahakan usahakan benar-benar kenceng kang bro biar tidak terjadi seperti di awal video ya oke semua sudah kenceng kita kita rapih rapih kembali kembali oke sekarang kita cek kita coba kang bro kunci kontak on kita coba lagi oke mantap ya kang bro jadi untuk permasalahan kasus semacam ini penyebabnya sepele biasanya kang bro kalau tidak dari arah kabel aki yang kenduk itu biasanya dari sikring koneksinya juga kurang bagus ataupun sikringnya putus kemudian yang ketiga yang terakhir penyebabnya bisa jadi kunci kontak yang sudah mulai rusak atau tidak terkoneksi dengan bagus juga oke kang bro sampai disini dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dibantu like dan subscribe buat yang belum subscribe saya silaban pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya salam otomotif selamat menikmati